Halo Halo everybody kali ini aku membuat video katalog ya jadi video katalog ini itu aku buat sebenarnya untuk teman-teman kita yang baru masuk di autumn forest jadi baru saja masuk autumn forest jadi nanti di video ini aku akan merangkum semua item yang ada di sini dan cara mendapatkannya gimana terus apa aja yang bisa kalian temui di sini terus saya nanti akan jelaskan item apa aja yang bisa dijual dan item apa aja yang harus kalian simpen ya jadi biar nanti kalau kalian masuk atom forest ini bisa langsung tahu kalau aku butuh ini tuh langsung kesini 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 itu jadi disini aku mau sekalian ambil mesin board ya Jadi kalau kalian ambil mesin board ini kalian belum bisa kalau belum menyelesaikan misi di Newbie oke di Newbie kalian masuk di bagian level file the wilderness sekalian disini ya bisa se-see out again terus di kolom kedua ini kalau kalian sudah sampai disini berarti kalian bisa ambil di misi di map ini ya kita lihat ada misi apa ini sudah pasti scan map ini mencari ide ini mencari lima rapid sheet membuat ini ya membuat jam ya jadi kita butuhkan empat buah beri Oke jadi yang pertama kalian bisa lihat di sini di map ini ya Nah ini di atas ini ada tulisan auto forest itu kalian klik bentar kalian klik nah disini ini adalah keterangan ya detail kalau detail tentang special item ada di sini jadi disini kalian ada lihat ada 1 2 dan 3 jadi aku mau jelaskan yang pertama ini yang ini hardwood fine hardwood fin ya bisa kalian temukan pas lagi hujan ya Jadi kalian nembang pohon pas lagi hujan kalian bisa mendapatkan item ini pas lagi hujan ya kalau cuaca cerah kalian nggak akan bisa dapat item ini terus item yang kedua adalah jamur jamur ini adalah bahan makanannya kalian bisa bikin grill mushroom atau kayak sate jamur gitu ya dan ini biasanya dibutuhkan untuk quest jadi quest map atau quest NPC biasanya kalau untuk foto terus untuk bikin grill mushroom terus kadang untuk mencuma untuk menggater mengumpulkan jadi dua ini bisa kalian dapatkan pas cuaca lagi hujan kayak barusan tadi ya terus yang ini yang ini bedanya kalau cuaca hujan ini kalian nggak bakal dapat jadi ini kalau anak kalian nabang batu pas cuaca hujan kalian nggak bakal dapet flint kecuali kalau cuaca cerah jadi kalau kalian pengen nambang batu terus pengen cari flint kalian nambangnya pas cuaca cerah aja jangan pas hujan nggak bakal dapet Oke ini ya jadi tiga item ini pas keterangan detail di spesial cuaca spesial Oke yang pertama kita akan ke pohon ya sudah pasti pohon di sini kalian bisa dapet kayu ya sudah pasti ya sudah pasti kayu terus twig ya twig untuk bahan-bahan untuk buat board board bersama hardwood fin tadi ya pas tapi kalau cuaca hujannya kalau kalian cuaca hujan kalian bisa dapet hardwood finn Oke dibatu dibatu ini kalian sudah pasti dapat batu ya saya pertama yang kedua kalian bisa dapet iron ore dan kalian bisa dapet flint kalau cuacanya lagi cerah kalau hujan kalian nggak bakal dapetnya jadi gini kalau lagi cuaca hujan kalian maksimalkan mencari di pohon aja kalian nembang pohon karena hujan itu enggak enggak pasti ya datangnya datangnya itu random kadang saya pernah sampai nunggu 30 menitan lah ya untuk nunggu hujan aja itu jadi pas hujan kalian maksimalkan di pohon terus pas kering pas cuaca cerah kalian bisa maksimalkan di batu untuk mendapatkan flint kalau kalian enggak butuh flint atau hardwood finn terserah mau cuaca hujan atau cerah ya enggak apa-apa kalau kalian butuh flint atau hardwood finn kalian maksimalkan di cuaca hujan dan terang tadi ya terus ini adalah item yang saya sarankan untuk kalian ambil semua kalau kalian temukan ya dan ini adalah hem atau saya nyebutnya itu rami ya jadi rami ini kalian bisa dapatkan rami sudah pasti terus yang kedua adalah plant root gimana plant root ini nantinya kalian perlukan untuk membuat jaket ya sebenarnya bukan jaket jiban untuk membuat jaket yaitu raknya dan hem ini juga berguna untuk membuat bandage ya bandage itu fungsinya untuk menambah darah kalian lihat di sini kalian lihat dia di atas atas kalian ya ada make ini kalian klik disini ada bandage ini membutuhkan 9 hem jadi ini bisa untuk menambah darah kalian terus antiseptik antiseptik ini fungsinya untuk menambah kesehatan kalian jadi kalian lihat bar putih di sini ya di atas ini ya ini adalah bar kesehatan kalian jadi kalau kalian menurun kesehatan kalian menurun kalian bisa bikin antiseptiknya jadi aku mau kasih tahu kalian kalau item ini untuk apa kalian item ini untuk apa kalian bisa lihat di sini ini ya kalian klik tiga titik ini terus kalian klik gambar palu dan kunci ini ya Nah di sini sudah dijelaskan semua bahan hem tadi ya aku klik hem terus aku lihat hem ini bisa buat pakai apa aja bisa dibuat untuk apa aja ya jadi di sini ini fungsinya kalian bisa lihat jadi kalian enggak perlu pulang ke rumah ya kalian lihat di sini aja jadi barang ini perlu untuk apa kalau kalian perlu tinggal simpan aja kumpulkan banyak-banyaknya ya Hai Oke sama dengan item yang lainnya juga bisa seperti ini misalnya kalian klik tiga titik ini terus klik ini nah ini untuk membuat rak dan rak ini bahan untuk membuat jaket ya Oke aku mau jelaskan sebentar untuk NPC ini ya jadi NPC ini kalian gunakan waktu senjata atau peluru kalian tuh sedang habis ya ya karena disini akan free satu kali di satu kali ya dan kedua ketikanya itu bayar dan banyaknya pakai poin ini dan poin ini bisa kalian dapatkan ketika menyelesaikan misi di map ini jadi misi di boardmart atau misi NPC kayak seperti ini ya ini juga NPC ya Jadi kalau kalian menyelesaikan misi-misi itu kalian bisa dapat poin di sini untuk membeli untuk meng-relate peluru kalian dan juga kalian bisa membeli di sini adalah bandage harganya murah ya kalian bisa dapat drill untuk menambang di rumah Oke binatang yang bisa kalian temui di sini adalah ini pertama serigala ya dari serigala ini kalian bisa dapat tulang ribmit dan hide ya kalian bisa dapat hide juga di sini hide adalah bahan untuk membuat armor ya membuat jaket lah ya lalu binatang kedua yang bisa kalian temui di sini adalah rusa ya atau anaknya rusa juga bisa dari rusa ini kalian bisa dapat tulang daging yang biasa sama hide juga harusnya ide juga biasanya kalian bisa dapatkan dari rusa ya Oke kalau kalian melihat pohon segede ini ya jadi pohon yang gede seperti ini kalian tebang aja karena dari pohon yang seperti ini kalian bisa dapat madu yang yang pohon gede loh ya yang pohon segede seperti ini kalian bisa dapat madu nah itu madunya jadi madunya itu jatuh ya enggak otomatis kalian bisa dapat enggak jadi madunya itu jatuh terus kalian perlu gathering dan pas gathering ini kalian biasanya akan diserang oleh ini oleh lebahnya ya Jadi kalau kalian belum pakai armor ya darah kalian akan berkurang kita ambil aja jadi seperti itu ya pohon yang gede itu itu bisa menghasilkan madu lalu binatang ketiga yang bisa kalian temuin adalah beruang ya jadi dari beruang ini kalian bisa mendapatkan tulang terus a good gradenya daging ya dari daging yang kualitas hijau ya kualitas sedikit bagus terus daging kualitas jelek juga bisa kalian dapatkan sama hide jadi untuk daging kualitas bagus bisa kalian dapatkan dari beruang saja dari rusa ataupun serigala kalian nggak bakal dapat lalu bahan makanan yang bisa kalian dapatkan ya sudah pasti beri ya dari ini banyak sekali tersebut di map lainnya lalu bahan makanan yang bisa kalian dapatkan di sini adalah rapid seed ya jadi rapid seed ini bahan makanan bisa kalian masak jadi steamer vegetable jadi kadang ada misi untuk membuat steamer vegetable dan banyak adalah rapid seed ini cuman rapid seed ini untuk mendapatkannya sedikit susah ya enggak seperti beri yang terlalu banyak juga Oke ini tips dari saya ya Jadi kalau kalian mengirim kirim barang ya ngecen all kalian cek lagi ya jadi pastikan enggak ada barang yang lagi dalam masa quest ya jadi masuk tuh enggak enggak sampai ada barang yang ke lagi kue terus kalian kirim jadi kayak tadi contohnya aku ada quest untuk membuat jam ya jadi membuat jam dari empat beri ya jadi disini berikan keikut ya Jadi aku ambil lagi jadi nanti aku tinggal bikin nggak cari lagi jadi seperti itu ya apalagi kalau 4 jamur ya kalau kalian ada misi cari 4 jamur atau membuat grillet mushroom terus kalian sudah punya tiga terus kalian kirim tiga-tiganya ini ya otomatis kalian nanti cari lagi mulai cari mulai dari satu lagi ada kalian udah punya tiga dan tinggal bikin satu lagi dan tinggal cari satu lagi Oke pastikan ya kalian pastikan ada barang yang masih diperlukan ini enggak sampai kebawa oleh ini pengiriman oke ya dan dari zombie biasa ini karena bisa dapet ini atau infected blood yang botol warna biru itu dan tulang juga dan kadang kalian bisa dapet video juga oke dan ini saran saya saran saya buat temen-temen yang baru masuk autumn forest kalian hindari map yang disini ya map yang disini kalian hindari karena disini itu mapnya zombie nya itu levelnya tinggi-tinggi beda dengan level zombie yang di line map ini ya jadi kalian sementara hindari ini dulu nanti kalau kalian udah kuat atau combat kalian udah level 5 ya Master dari combat kalian udah level 15 kalian bisa masuk ke sini dan disini ada mini boss dan ya udah punya juga lumayan lah ya dan bahan makanan terakhir yang bisa kalian dapatkan adalah jamur atau mushroom ya dimana barang ini itu cuma adanya pas lagi hujan ya kayak saya jelaskan di depan tadi dan kadang misi atau quest itu memerintahkan kita untuk memfoto satu terus kadang itu membuat grill mushroom dan kadang untuk mengumpulkan saja jadi kalian bisa dapetnya pas lagi hujan jadi kalau pas lagi hujan kalian maksimalkan tadi ya dua barang tadi kalau memang kalian perlukan yaitu hardwood fin dari menepang pohon dan sama mushroom jadi dua item itu pas lagi hujan aja adanya oke dan saran saya ya kalau ada boss muncul di map autumn forest ini ya jadi nanti ada tandanya kalau ada boss muncul dan kalau kalian senjata kalian masih panah dan kalian belum cukup kuat kalian cukup bikin satu hit aja lalu kalian mundur biarkan temen-temen yang sudah kuat ini nanti membunuh bossnya ya jadi buat kalian yang belum cukup kuat ya buat kalian belum cukup kuat kalian bisa kasih satu hit satu kita aja nggak apa-apa pas dan pastikan itu keluar demik ya nanti kalau bosnya sudah matikan bisa dapat reward ya pastikan satu hit tapi kalau kalian sudah cukup kuat ya tolong dibantu temen-temen yang lainnya biar cepet keluar juga bosnya nanti oke dan zombie lain yang bisa kalian temui di sini adalah zombie backpacker ya jadi ini kalau salah kalian cari zombie ini itu kalian aku sarankan kalian carinya pas malam ya karena paling banyak mereka keluarnya pas malam jadi ada kadang ada misi untuk membunuh zombie ini dan dropnya dari zombie ini adalah tulang ya tulang sama infected blood dan kadang juga drop gede juga drop ya oke dari sini jadi barang yang bisa dijual dari sini adalah infected blood dan itu harganya adalah 100 dollar terus madu kalau di saya harganya sekarang 167 ya saya nggak tahu mungkin aku lupa atau apa ya dari dulu aku pernah coba jual tuh harganya nggak sampai 167 atau memang 167 aku lupa ya jadi intinya pak madu 167 dollar infected blood 100 dollar terus leg meat atau daging bagus yang warna hijau itu itu harganya 75 dollar jadi ya saran saya saran saya untuk madu dan leg meat kalian simpan saja dan infected blood itu yang kalian jual kalian perbanyak aja nggak apa-apa untuk mencari lebih banyak uang ya karena untuk sementara infected blood ini memang nggak nggak diperlukan lah ya atau mungkin memang fungsinya hanya untuk bisa dijual Oke jadi rangkumannya ya jadi item yang bisa kalian dapatkan disini atau item yang research yang bisa kalian dapatkan disini dari kayu kalian dari pohonnya dari pohon kalian bisa dapatkan kayu twike dan hardwood fine-fine-fine-fine ya dengan catatan kalau cuaca lagi hujan terus untuk menambang batu kalian bisa dapat batu iron ore terus sama flint dalam catatan cuaca lagi cerah kalau hujan kalian nggak dapat flint terus bahan-makan yang bisa kalian dapatkan adalah berries ya beri sudah pasti karena banyak sekali di sini terus rapid chip rapid chip nanti bisa kalian masak menjadi steam vegetable bersama jamur atau mushroom kalian dapetnya pas cuaca lagi hujan aja dan kalian kalau kalian masak bisa menjadi grilled mushroom terus hem ya ini saya ingatkan lagi untuk hem kalian ambil sebanyak-banyaknya karena itu hem itu sangat perlu ya kalian sangat perlu untuk membuat bahan untuk membuat jaket atau rak terus untuk membuat bandage sama antiseptik ya terus madu-madu bisa kalian dapatkan dari pohon gede tadi ya yang aku terbang tadi pokoknya pokoknya pohon yang paling gede itu nanti drop madu terus dari binatang serigala kalian bisa dapat tulang daging yang biasa ya yang rib meat peside bisa kalian dapatkan dan hidup di waktu ini tuh juga cukup apa cukup penting juga lah yang untuk membuat armor di kalian kumpulkan hidup sebanyak-banyaknya terus dari beruang kalian bisa dapat tulang terus daging yang yang warna hijau itu yang good grade itu ya yang light meat terus daging yang common dan hidup juga kalian bisa dapatkan terus dari rusak karena bisa dapat tulang daging yang common atau rib meat bersama ide jadi intinya untuk daging yang good grade itu bisa kalian dapatnya dari biru dari keluar saja terus untuk zombie ya maupun zombie biasa ataupun zombie backpacker ya kalian bisa dapat tulang infected blood dan hidup ya cuman untuk zombie backpacker itu paling banyak keluarnya pas lagi malam dan saya ingatkan lagi untuk cara untuk melihatnya jadi melihat barang ini tuh fungsinya untuk apa kalian klik barang klik titik tiga terus klik gambar palu dan kunci ini ya eh disini kalian bisa lihat bahan ini untuk membuat apa aja oke jadi itu tadi ya rangkuman atau katalog dari seluruh map disini ya jadi kalau memang menurut kalian video ini membantu kalian like dan tulis di komentar ya jadi nanti kalau memang video ini membantu aku akan buat katalog lagi di fastar city kalau enggak di Saint Castile ya jadi nanti aku akan buat tapi kalau enggak berguna sama sekali ya enggak aku enggak aku enggak akan buat oke dari sini aku minta penilaian dari kanan ya jadi kemarin-kemarin video saya akan temennya drop banget ya dan menyiksa mata sekali ya ini aku sudah turun grafik dan fpsnya kenaikan jadi di video kemarin aku main di fps mid tapi grafiknya itu di Ultra HD dan sekarang aku mau main di Equilium lah ya Equilium atau apa yang namanya jadi kemarin aku main di Ultra HD tapi dengan fps di mid tapi aku sekarang main di Equilibrium terus fps di High oke kalau masih ada frame rate yang drop kalian bilang ya dan terima kasih juga saran-saran dari kalian Bang Andi X7 dari X7 Studio juga ya terima kasih banget sarannya terima kasih juga udah mampir ya jadi kritik dan saran kalian sangat membantu saya jadi saya menerima kritik dan sarannya ya tolong tulis juga di komentar kurangnya apa kurangnya apa ya di sini saya juga masih belajar untuk membuat konten-konten Oke terima kasih bye 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 bye-bye Oke sedikit tambahan ya sedikit tambahan dari saya kalau kalian lihat di sini ini adalah event dimana kalian harus memotong kayu ya menebang ponsel banyak-banyaknya karena nanti akan ada rewardnya Berupa gold bar Jadi nanti akan ada rewardnya Kalian tepon saja Jadi misinya ini berakhir sampai 10 menit Jadi kalian tepon sebanyak-banyaknya Nanti kalau masuk rank Kalian bisa dapat gold bar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton